Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri dari Masta. Di video kali ini kita akan membahas salah satu rekomendasi tensimeter digital yang memiliki fitur lengkap, perlengkapan lengkap, dan tentunya memiliki harga yang murah. Yap, tensimeter digital dari merek G-WELL tipe YE660E. Yang pertama kita unboxing terlebih dahulu. Oke, dalam satu pembelian tensimeter digital UELL tipe YE660E ini, teman-teman sudah mendapatkan tas. Jadi sangat praktis untuk dibawa kemana-mana maupun ketika disimpan. Kemudian alatnya seperti ini bentuknya, kecil dan ringan. Lalu mendapatkan 4 baterai tipe RT. A2 selain mendapatkan baterai, teman-teman juga mendapatkan adapter jadi untuk fungsi dari adapternya sendiri adalah pengganti baterai, jadi walaupun baterainya ini habis atau tidak menggunakan baterai, tapi jika teman-teman menggunakan adapter ini, alat tetap bisa menyala lalu mendapatkan manset seperti ini kelebihan dari manset Yuel ini adalah dia sudah menggunakan ukuran yang jumbo, yaitu 22-45 cm ini ukuran yang jumbo, bahkan ini lebih jumbo daripada ukuran manset omron yang jumbo paham ya? kalau omron jumbo itu hanya 22-42 cm tapi kalau merek Yuel ini dia sudah jumbo yaitu 22-45 cm kemudian dilengkapi dengan dua buku petunjuk penggunaan dan dilengkapi dengan kartu garansi untuk masa garansinya merk Yuel ini adalah 5 tahun selanjutnya kita bahas dari fiturnya untuk fitur tipe Yuel YE660E ini memiliki 4 fitur utama yang pertama yaitu dilengkapi dengan 100 memory lengkap dengan waktu penggunaan selanjutnya terdapat indikator apakah pemasangan manset itu sudah benar atau tidak dengan penunjukan simbol oke lalu bisa mendeteksi pengguna yang banyak bergerak dan yang paling penting yaitu terdapat fitur indication for irregular heartbeat atau bisa mendeteksi adanya detak jantung yang tidak beraturan selanjutnya cara pemakaian untuk yang pertama kita pasang dulu baterainya seperti ini jangan sampai tertukar plus dan minusnya dan saya ingatkan lagi selain menggunakan baterai teman-teman juga bisa menggunakan adaptornya supaya lebih hemat baterai oke kita pasang dulu oke kemudian untuk pemasangan manset yang benar kita masukkan seperti ini untuk pemasangan manset yang benar adalah langsung menyentuh ke kulit pengguna kemudian posisi dari mansetnya kurang lebih 1-2 cm di atas lingkar dari siku-siku nah untuk mengira-ngira teman-teman bisa meletakkan dua jari seperti ini di atas lingkar siku-siku seperti ini nah kemudian supaya masetnya ini tidak terlalu ketat karena nanti bisa mempengaruhi hasilnya teman-teman bisa menaruh sekitar 2-3 cm untuk rongganya nah sebagai kira-kira lagi kita bisa menempatkan dua jari seperti ini ke dalam sela-sela dari mansetnya kira-kira seperti ini dan ini karena mansetnya ukuran jumbo dan tangan saya termasuk yang kecil ini masih sisa banyak teman-teman langsung kita masukkan lubang mansetnya pada alat kemudian satu kali klik nah sebelum kita gunakan pertama kita setting tanggalnya terlebih dahulu untuk setting tanggal teman-teman bisa klik tombol memory dan juga tombol power secara bersamaan nah yang pertama yaitu year atau tahunnya untuk memilih tahun teman-teman bisa klik tombol memory 2004 2000 sampai disesuaikan saja dengan tahun penggunaan untuk oke teman-teman bisa klik yang tombol power selanjutnya tanggal dan juga bulan teman-teman selanjutnya tanggal dan juga bulan selanjutnya tanggal dan juga bulan disesuaikan dengan penggunaan lalu ada jam lalu selain itu teman-teman juga bisa selain itu teman-teman juga bisa mengatur apa selain itu teman-teman juga bisa mengatur satuan ukurnya mau menggunakan MMHG atau KPA tinggal dipilih kita pilih MMHG saja oke dan sudah selesai tinggal digunakan oke ini terdapat error kenapa karena disini ini adalah tanda apabila terjadi pemasangan manset yang kurang benar oke kita coba ulangi oke Oke jadi ini adalah hasilnya Kalau pemasangan masyarakatnya sudah benar Maka disini akan muncul simbol OK Selain itu teman-teman juga bisa Membaca indikator Adanya hipertensi disini Apakah tensi kita termasuk rendah Tinggi atau normal Kemudian karena disini tidak muncul gambar lain Maka untuk tensi saya ini termasuk yang normal Lalu apabila nanti ketika hasil pengukurannya Muncul gambar seperti ini Atau seperti ini Kalau seperti ini berarti adanya Indikator detak jantung yang tidak beraturan Nah teman-teman tidak usah khawatir Disarankan untuk mengulangi Pengukurannya selama 3 kali Kalau simbol ini terus muncul Teman-teman disarankan untuk melakukan Pemeriksaan yang lebih lanjut pada dokter Kalau muncul gambar seperti ini Ini berarti pengguna banyak bergerak Lalu bagaimana cara menghapus memori Nah teman-teman pergi ke memori terlebih dahulu Klik ini Untuk menghapus teman-teman bisa Menekan simbol Tombol memori dan tombol power secara bersamaan Sampai muncul tulisan clear Nah kalau sudah muncul seperti ini Berarti memorinya sudah terhapus Oke sangat mudah praktis Dan bisa digunakan kapanpun Dimanapun dan oleh siapapun Oke untuk membuktikan apakah adapternya ini bisa mengganti baterai Kita buktikan sama-sama Nah ini untuk adapternya sudah saya colokan ke stop kontak Ini juga baterainya sudah saya lepas Kita langsung coba colokan saja Di bagian belakang Nah terbukti Walaupun dia tidak menggunakan baterai Tapi menggunakan adapter Dia tetap bisa digunakan Jadi teman-teman bisa lebih awet baterainya Nah jadi demikian video dari kami Masta Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta Jangan lupa like video kami Masta Dan juga subscribe channel kami Masta Dan apabila teman-teman ingin bertanya Silahkan tuliskan di kolom komentar Untuk info terbaru dari produk Bisa klik link yang ada di kolom deskripsi Sekian video dari kami Semoga infonya bermanfaat Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video